Pertanyaannya, saya membaca salah satu dari 33 pesan Rasulullah kepada wanita. Di sana tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Wanita dinikahi karena empat hal, hartanya, keturunan, kecantikannya, dan agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, nisya kamu tidak akan menyesal. Pertanyaannya, apakah seorang mu'alaf juga dapat dipertimbangkan agamanya? Karena yang kita tahu, ilmu agama seorang mu'alaf masih nol dan masih jauh dari kata salihah. Jadi, Nofi, membaca teks yang menyebabkan, ada 33 poin mengenai menikahi seorang wanita. Untuk menikahi seorang wanita, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah Okay, do you want to just go back for a minute? I'll get her to just slowly state it again. Saya membaca salah satu dari 33 pesan Rasulullah kepada wanita. She has read a text of 33 messages from the Nabi Muhammad SAW. Di sana tertuliskan, jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Okay, become a woman that will be married because of her religion. Jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Hang on. Okay, right. Be married because of your wealth, your beauty, your... Sorry, I know. I just want to make sure. I just want to make sure. I want to directly translate. Okay? Apakah seorang mu'alaf juga dapat dipertimbangkan agamanya karena yang kita tahu ilmu agama seorang mu'alaf masih 0? Okay, so you basically know, as a person who's a convert, right? Is the religion a factor and the reason why a man should marry her? Because her knowledge of Islam is 0? Apakah kriteria is for a man to marry her because her religion is still 0? Apabila seorang... Dia Muslim ingin menikahinya? Yes, as a convert, yeah. She's a convert. Baru mu'alaf, ya? Baru mau akan di sini. So she's going to be a convert. Okay, she's just about to convert now. So, belum mu'alaf, jadi belum mu'alaf. Tapi ada pertanyaan, dia menanyakan pertanyaan. Nabi Muhammad S.A.W. Dalam artis bahwa pria mencari empat hal dalam seorang pasang hidup, yaitu kecantingan, kekayaan, ilmu, dan nama baik. Apabila dia menerima Islam, kenapa, apakah ada seorang yang akan menikahinya? Dan ada kekayaan, kecantikan, pengetahuan, itu bukanlah suatu hal yang haram. Tapi kita harus melihat adalah kebaikan. Apabila seorang non-Muslim dapat menerima Islam, kenapa ada yang ingin menikahinya Anda? Dia tidak bilang pengetahuan. Dia bilang kebaikan yang bisa menerima Islam, artinya imannya tinggi. Menerima Islam adalah karena dia percaya akan Allah, Rasul, Al-Quran, dan hadir. Jadi menurut saya, seorang yang masuk Islam hanya karena iman, secara rata-rata memiliki iman yang lahir dari keluarga yang Muslim. Terutama di Indonesia. Banyak orang yang lahir dari keluarga Muslim tidak mengikuti Al-Quran. Jadi saya merasa, apabila kita menerima Islam karena keindahan Islam, iman Anda dan kebaikan Anda akan lebih tinggi dibandingkan dengan seorang Muslim di Indonesia. Dan apabila Anda telah menerima Islam dan Anda baca lebih baik, sebentar lagi Anda akan jauh lebih tinggi. Jadi apabila Anda menerima Islam dan mulai memperhatikannya, sholat, basah, dan insya Allah, mungkin akan ada banyak orang yang ingin menikahi Anda. Itu tergantung iman, mungkin banyak kita praktek, semakin iman dan pahala yang akan kita... Apakah Anda ingin memeluk Islam? Apakah hanya ada satu Tuhan? Apakah? Prophet Muhammad adalah utusan terakhir, apakah ada yang memaksakan Anda? Apakah hanya ini adalah kehendak bebas? Oh ya. Ucapkan dalam bahasa Arab. Asyadu, Allah, Ilaha, Ilaha, Ilalah, Lolo. Wa Asyadu, these are tears of joy. These are tears of joy. They are the tears of a mummine. Wa Asyadu, Anna, Muhammad, Abduhu, Warusuluhu. Saya bersaksi bahwa there is no God, there is no God, but Allah, but Allah, and Prophet Muhammad is the messenger, is the messenger, and servant, and servant of Allah. Masya Allah, become Muslim, and pray for the Lord, that may He give you more knowledge, more knowledge, more hidayah, so that you practice your deeds, insyaAllah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan lebih banyak non-Muslim kejalanan Islam. Semoga diberikan surga. Semoga diberikan surga. Asyadu, Assalamualaikum. Ya. Begit ...